Ya teman-teman, cara membuka O-ring Delco Kijang Kapsul FV1.8 Pertama, sediakan peralatan obeng kecil Nah, setelah obeng kecil, sediakan satu buah kabel disk Kenapa ini menggunakan kabel disk? Ya, supaya permukaan Delco ini tidak terjadi cacat Ya, karena terkena obeng misalnya Nah, caranya seperti ini Memang terlebih dahulu kita menggunakan obeng Untuk mencongkel perlahan Ya, bila perlu, cari kayu sebenarnya yang lebih bagus Ya, tusuk sati misalnya itu bisa Ya, karena untuk menjaga supaya tidak gores, tidak baret Setelah itu kita masukkan kabel disknya Nah, setelah ini kita lepas obengnya Kemudian Ya, baru kita tarik ke bawah Seperti ini Nah, kita tahan Sampai berjalan Nah, selesai Nah, ini kan tidak gores jadinya Ini caranya seperti ini, supaya tidak gores Kemudian perlahan-lahan kita turunkan Kalau sudah seperti ini Kalau sudah seperti ini juga Ya, sama Kita buka kembali Oke Kalau sudah seperti ini O-ring sudah berhasil dibuka Dan tinggal kita mencari Kita tinggal mencari gantinya Kita ukur Menggunakan roll Sebenarnya mesti mengukur Diameter Tempat o-ringnya Menggunakan jangka sorong Cuma saya tidak punya Jadi saya menggunakan roll saja Nah, caranya seperti ini Kita taksir Ukurannya adalah sekitar 2 cm 2,1 mm Ya, 2,1 Ini ukurannya Ini kalau membeli Gunakanlah ukuran seperti ini Ini ukuran diameter dalamnya 2,1 Sekitar itu Jadi buli o-ring yang 2,1 mm 2 cm, 1 mm Atau 2 cm juga bisa Kemarin salah beli kan Jadi harus terlebih dahulu dibuka Kalau ditarik Ini patah Bisa Cuma Khawatirnya nanti Karetnya Tidak bagus lagi Nah, dia akan gampang getas Kalau dipaksakan Lebih baik kita mencari Yang ukuran seperti ini Atau yang 2 cm juga bisa Dengan ketebalannya Dengan ketebalannya Ketebalannya sekitar 2 mm Nah, sekitar 2 mm Ketebalan karetnya 2 mm lebih sedikit Tidak mencapai 3 mm Ini ketebalan karetnya Nah, seperti itu caranya Nah, jadi akan kita carikan ini Sebagai gantinya Semoga bermanfaat teman-teman sekalian Sampai jumpa di video selanjutnya